Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siapkan cut dengan perjalanan Mang Oyan Sebelum itu Mimin mengucapin terima kasih buat kalian yang udah teraktir dan nyawir ke Mimin Di sana ada Banyu Iren, Hendra Je, Onos, Yuwang, Sepupu Mang Oyan, Hana, dan Tuan Haris 82 Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini ditinggalkan oleh kepergian dari Dewa Gunung Hitam Suasana pada saat ini hening sementara Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk duduk bersilah terlebih dahulu Xiaoyan mengeluarkan buah kaca berwarna hijau keemasan dan segera menelannya dalam beberapa suapan Tiba-tiba cahaya keemasan muncul di kutil Xiaoyan dan api juga pada saat ini segera berkobar di tubuhnya Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya perlahan membuka matanya Kekuatan Xiaoyan pada saat ini tidak menembus dan masih tetap sama Tetapi kekuatannya jauh lebih stabil daripada sebelumnya Bersamaan dengan hal tersebut di tubuh Xiaoyan yang bersinar pada saat ini guntur segera terjalin Awalnya hanya ada satu guntur merah di tubuh Xiaoyan tetapi setelah memakan buah tersebut Guntur merah kedua pada saat ini samar-samar muncul di tubuh Xiaoyan Pada akhirnya setelah sekian lama guntur segera memudar dan Xiaoyan perlahan berdiri sebelum akhirnya menghala nafas bahagia Setelah itu Xiaoyan segera menatap ke arah semua orang dan berkata bahwa mereka sudah lama tertahan di sini Oleh karena itu pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk segera pergi Semua orang pada saat ini segera tersadar sebelum akhirnya mengangguk dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Pada akhirnya semua orang kembali turun dan sampai di lantai 31 Semua orang melihat kepala binatang besar yang digunci oleh kunci besi Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan dua gunung yang mereka miliki dari Dewa Gunung Hitam Kedua gunung itu pun bergabung dan Gunung Suci segera memutuskan rantai kunci yang mengekeng si monster Si monster pun pada akhirnya segera menghilang ke dalam menara Karena itu bukanlah tubuh asli dari si monster Semua orang pada akhirnya mengelah nafas lega dan pada saat ini segera memutuskan untuk segera turun Sementara itu di bawah pavilion pada saat ini Gengping memiliki ekspresi acu tak acu ketika menunggu kelompok Xiaoyan Beberapa orang di belakang Gengping pada saat ini terlihat benar-benar sudah bosan Pada akhirnya tak lama kemudian gemuruh segera terdengar dan kelompok Xiaoyan pada saat ini keluar dari pavilion Ekspresi Gengping pada saat ini seketika berubah menjadi penuh keramahan ketika melihat Xiaoyan yang keluar Gengping pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan segera bertanya apakah saudara Xiaoyan baik-baik saja Apakah saudara Xiaoyan tidak terluka di dalam pavilion Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata agar saudara Gengping jangan khawatir Xiaoyan baik-baik saja dan tidak ada kecelakaan yang terjadi di dalam pavilion Gengping pun dengan penuh semangat menghela nafas lega dan dengan perasaan penuh penasaran Gengping pada saat ini segera bertanya harta macam apakah yang telah diperoleh oleh saudara Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak ragu-ragu segera merentangkan telapak tangannya dan pelat giyok merah segera muncul Gengping sedikit mengerutkan keningnya saat melihat benda tersebut dan bertanya apakah itu Xiaoyan langsung menjawab bahwa ini adalah kunci dari piringan tengah dari ilusi kedua Mendengar hal tersebut Gengping pada saat ini memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan Namun pada akhirnya Gengping tersenyum dan segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan Gengping lanjut berkata bahwa ia pernah mendengar bahwa token giyok ini memiliki warisan teratas di tanah warisan ini Sepertinya saudara Xiaoyan benar-benar tidak sia-sia karena telah datang ke warisan pada saat ini Melihat penampilan dari Gengping ini Xiaoyan pada akhirnya juga tersenyum Tetapi pada saat ini hati Xiaoyan sedikit terguncang dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Gengping Xiaoyan menyadari mungkin pada saat ini Xiaoyan terlalu berpikir negatif mengenai Gengping Terlebih lagi Xiaoyan meyakini bisa saja Gengping memilih untuk memasuki pavilion bersama dengan kelompok Xiaoyan Namun Gengping tidak melakukan hal tersebut dan sepertinya Gengping berpikir bahwa itu bukan hak dari Gengping Gengping tidak hanya tidak ikut bertempur ketika melawan Gong Jing Tetapi juga Gengping tidak memasuki pavilion bersama dengan kelompok Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya Gengping hanya ingin menjadi pengamat seolah-olah sedang menunggu sesuatu Xiaoyan pada akhirnya menekan pemikiran ini dan segera berkata kepada Gengping bahwa ini hanya keberuntungan yang lebih baik bagi kelompok Xiaoyan Xiaoyan pun segera menatap ke arah sekeliling sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa waktu bagi mereka hampir habis dan sudah waktunya untuk segera pergi Gengping pun mengangguk berat dan pada saat ini Gengping segera berkata bahwa mereka masih memiliki waktu untuk mencari warisan lain Semua orang pada akhirnya setuju untuk segera pergi dan pada akhirnya kelompok Xiaoyan dan Gengping pada saat ini segera meninggalkan pavilion Semua orang pada saat ini menelusuri jalan mereka masuk hingga pada akhirnya mereka keluar dari lapisan es Begitu sampai di tempat yang gelap pada saat ini semua orang melihat ke arah ular piton yang sedang menunggu Ular piton itu pun pada saat ini segera menghampiri Longyi dan Longyi segera berkata agar si piton memimpin jalan bagi mereka Si piton pun mengangguk sebelum akhirnya melesat pergi diikuti dengan semua orang Sementara itu di sisi lain di atas gurun pasir pada saat ini sudah banyak tim yang berkeliaran Semua orang pada saat ini mencari warisan dan setelah beberapa saat mereka masih belum menemukan jalan Pada akhirnya di tengah-tengah pencarian mereka pada saat ini pasir bergejolak dan sosok piton besar segera muncul Semua orang benar-benar terkejut melihat penampilan dari piton yang terlihat ganas Semua orang merasa tertekan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk segera menyerang si piton Di antara kelompok ini ada kelompok dari domain pedang yang merupakan penguasa serta salah satu dari tiga kekuatan terkuat dari dunia menengah Mereka pada saat ini terlihat mendominasi dan pemimpin mereka segera memutuskan untuk segera membentuk formasi Pada akhirnya kelompok dari domain pedang pada saat ini membentuk formasi menciptakan pedang yang sangat besar untuk menghadapi si piton Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di belakang si piton belasan sosok seketika muncul dan itu adalah kelompok dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan melihat pedang besar yang dilesatkan ke arah si piton Xiaoyan segera bergegas maju dan pada saat ini segera mengeluarkan pedang berat misterius di punggungnya Api surgawi juga segera melonjak dari tubuh Xiaoyan dan segera menyelimuti pedang berat misterius Pada akhirnya Xiaoyan segera melesatkan pedang yang diselimuti oleh api surgawi ke arah pedang di atas langit Benturan dasyat pada akhirnya terjadi dengan pasir yang pada saat ini berterbangan ke segala arah Orang-orang dari domain pedang juga pada saat ini terkejut karena serangan mereka benar-benar dapat dengan mudah diselesaikan Pria berjubah putih dan hijau yang merupakan pemimpin dari domain pedang pada saat ini seketika mengerutkan kening Pria berjubah putih pada saat ini berteriak tajam siapakah yang berani menghentikan pergerakan dari domain pedang Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan yang masih tetap tenang pada saat ini segera berkata bahwa ini adalah Xiaoyan Pria berjubah putih dan hijau pun saling memandang mendengar kata-kata yang menyebutkan ia adalah Xiaoyan Keduanya pernah mendengar nama tersebut dan sedikit terkejut Nama itu akrab bagi mereka tetapi mereka pada saat ini masih belum bisa mengingat siapakah sosok tersebut Sementara itu tim lain yang pada saat ini berada di sekitar juga ikut terkejut dan tanpa sadar menggumamkan bahwa itu adalah tim fearless Mereka adalah tim fearless yang pada saat ini telah menempati peringkat nomor satu di ilusi tingkat kedua Begitu perkataan ini terdengar keributan segera terjadi di sekitar Dua pria berbaju putih dan hijau dari wilayah pedang juga pada saat ini kembali mengerutkan kening masing-masing Nama dari tim fearless ini sudah lama tersebar dan pada akhirnya mereka pun teringat siapakah pria yang memimpin kelompok dari tim fearless Pria berjubah putih pada akhirnya segera memandang ke arah Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah binatang yang sangat ganas Mereka disini hanya untuk menghilangkan kerugian yang akan dialami oleh kelompok mereka Sementara itu di sisi lain ular pitur besar itu pun menggeliat dan segera memposisikan diri di samping Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya segera menoleh ke arah si piton Xiaoyan menepuk kepala besar ular piton dan berkata agar ia pada saat ini jangan khawatir Tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa menyakiti si piton hari ini Xiaoyan pada saat ini mengabaikan pria berjubah putih dan hijau yang pada saat ini berkata kepada Xiaoyan Keduanya juga pada saat ini segera mengangkat kelapa mereka Mereka benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa ular piton ini ternyata adalah kolega dari Xiaoyan Pada akhirnya pria berjubah hijau pun tersenyum dan sedikit mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan Ia segera berkata ternyata ular ini adalah milik dari Xiaoyan dan semua ini benar-benar sebuah kesalahpahaman Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera menoleh dan bertanya apakah ini benar-benar kesalahpahaman Mereka hampir membunuh rekan Xiaoyan dan sekarang mereka berkata bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman Menanggapi hal tersebut pada saat ini pria berjubah hijau pun tersenyum pahit dan lanjut berbicara Pria itu berkata bahwa mereka benar-benar meminta maaf Mereka juga tidak mengetahuinya dan binatang ini adalah monster yang ganas Mereka sebelumnya hanya bertindak untuk melindungi diri sendiri dan berpikir mereka telah diserang Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terdiam sementara pria berjubah putih sedikit mengerutkan kening Ia merasakan aura Xiaoyan yang tidak lebih dari dosian bintang 5 Setelah itu sosoknya mengalihkan pandangan ke arah rancang yang auranya tentu saja bisa dirasakan olehnya Sementara itu pada saat ini pria berjubah hijau kembali berbicara kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa mereka berasal dari tim domain pedang dan mereka tidak tahu bahwa ular ini milik Xiaoyan sebelumnya Terlebih lagi ia hanya terluka ringan dan bagaimana jika permasalahan ini dibiarkan berlalu begitu saja Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini dengan ekspresi yang masih tetap tenang segera menatap ke arah mereka Bersamaan dengan hal tersebut api segera muncul di tubuh Xiaoyan Api juga menyelimuti pedang berat misterius dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan seluruh kekuatannya Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah menurut mereka ini adalah cedera kecil Karena ini cedera ringan bukankah tidak menjadi permasalahan jika kelompok mereka juga mengalami hal yang sama Setelah selesai berbicara pada saat ini ledakan segera terjadi dengan api surgawi di tubuh Xiaoyan yang menyebar Api tiba-tiba menjadi lebih terang dan pada saat ini pria berjubah putih dan hijau sedikit mengerutkan kening Melihat Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya tidak akan melepaskan mereka Pria berbaju putih segera berbisik agar mereka pada saat ini jangan takut Yang terkuat di antara mereka adalah dosian bintang 6 Ia sendiri telah menembus tahap menengah dosian bintang 6 Sementara itu pemimpin dari tim Fearless ini hanya seorang dosian bintang 5 Hanya mereka berdua yang lebih kuat sedangkan sisanya benar-benar tidak perlu diperhitungkan Mendengar hal tersebut pada saat ini pria berbaju hijau mengerutkan kening Ia lanjut berkata bahwa mereka ini adalah tim nomor 1 yakni tim Fearless Oleh karena itu tim dari domain pedang tidak bisa menggunakan pemikiran dangkal dan kekuatan yang biasa untuk menghabisi mereka Ia telah melihat pertempuran tim Fearless melawan banyak tim yang kekuatannya benar-benar sangat kuat Bahkan tim Fearless ini telah membunuh Yejang dan Liang Feng dari aliansi dosian Mendengar hal tersebut pria berbaju putih pun sedikit mengerutkan kening dan hanya bisa terdiam Sementara itu pria berbaju hijau pada saat ini lanjut berbicara kepada Xiaoyan Ia berkata agar Xiaoyan pada saat ini menunggu sebentar Tim dari domain pedang bersedia meminta maaf dan memberi kelompok tim Fearless 1 miliar pil orijin abadi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan menyadari bahwa jumlah tersebut benar-benar kurang Pada akhirnya dengan tegas Xiaoyan berkata bahwa mereka harus membayar lebih dari nilai tersebut Pria berbaju hijau pun pada saat ini tersenyum masam tetapi ia hanya bisa melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Pada akhirnya ia segera mengeluarkan cincin dan segera melemparkannya kepada Xiaoyan Cincin penyimpanan ini langsung diterima oleh Xiaoyan dan Xiaoyan segera memeriksa isi dari cincin tersebut Xiaoyan menemukan ada 2 miliar pil orijin abadi dan Xiaoyan segera mengeluarkan 1 miliar pil orijin abadi Setelah itu Xiaoyan langsung melemparkan 1 miliar pil orijin abadi ini ke ular piton Ular raksasa itu pun segera menelannya dalam satu tegukan dan pada saat yang bersamaan Piton raksasa ini tiba-tiba menjadi bersinar sepertinya ia akan segera menerobos Xiaoyan pada akhirnya menepuk kepala ular piton dan segera berkata bahwa ia pada saat ini bisa pergi dan berlatih dengan baik Piton raksasa itu pun segera menganggukkan kelapanya dan sosoknya pada saat ini kembali masuk ke dalam pasir Xiaoyan pun tersenyum dan menghela nafas lega setelah menyelesaikan permasalahan ini Sementara itu pria berjubah hijau yang bernama Lucuan pada saat ini dipenuhi dengan rasa sakit hati 2 miliar pil orijin abadi bukanlah jumlah yang kecil dan ia benar-benar merasa sakit kelapa Sementara itu di sisi lain pria berjubah putih yang bernama Suze juga pada saat ini hanya bisa terdiam Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya kembali sedikit mengepalkan tinjunya dan menatap ke arah kedua pemimpin tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dari manakah tim mereka berasal Lucuan pun segera tersenyum dan berkata bahwa mereka berasal dari alam pedang Mereka adalah salah satu dari tiga alam tingkat menengah teratas Mereka juga telah mendengar nama tim fearless sejak lama dan mereka merasa terhormat bisa bertemu Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata ternyata ini adalah domain pedang yang terkenal Xiaoyan juga sangat senang bertemu dengan mereka dan pada saat ini apa yang mereka lakukan disini Lucuan pun segera menjawab Xiaoyan bahwa mereka telah menerima beberapa berita yang dapat dipercaya bahwa ada warisan tingkat atas di gurun ini Mereka telah mencari selama lebih dari 10 hari tetapi pada akhirnya mereka tidak pernah menemukannya Ia tidak tahu apakah saudara Xiaoyan pada saat ini memiliki petunjuk mengenai hal tersebut Warisan tingkat atas ini sangat berbahaya dan jika mereka bisa bekerja sama mereka akan memiliki keamanan Selain itu dengan mendapatkan warisan teratas ini mungkin mereka juga akan bisa menemukan kunci dari piringan tengah Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan segera menjawab perkataan dari lucuan Xiaoyan segera berkata apakah hanya itu saja yang pada saat ini mereka inginkan Jika memang begitu permasalahannya maka mereka tidak perlu mencarinya lagi Tim Fearless pada saat ini sudah mendapatkan apa yang sebelumnya mereka cari Ada pun mengenai kuncinya tim Fearless benar-benar beruntung dan menemukannya Mendengar hal tersebut belasan tim yang berada di sekitar juga pada akhirnya terdiam Gelombang kejutan pada saat ini benar-benar segera terjadi Lucuan dan Suze yang memimpin domain pedang juga pada saat ini segera memiliki mata yang berbinar menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan token giyok merah di tangannya Semua orang pada saat ini benar-benar kembali menjadi bersemangat melihat giyok tersebut Di bawah tatapan mata yang terhitung jumlahnya pada akhirnya Xiaoyan dengan santai kembali meletakkan medali giyok merah tersebut ke dalam cincin penyimpanan Semua orang juga pada saat ini segera tersadar dan menyadari bahwa hanya ada empat kunci di tempat warisan ini Selama mereka mendapatkan salah satunya maka mereka akan memenuhi syarat untuk ke bagian tengah Dengan begitu maka hanya akan ada empat tim yang diperbolehkan masuk ke bagian tengah Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terdiam Gengping segera berbisik di samping Xiaoyan dan berkata bahwa kunci ini sangat penting dan akan membangkitkan ketamakan dari banyak tim Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah saudara Xiaoyan jangan terlalu mempublikasikannya Xiaoyan pada saat ini tersenyum tidak setuju ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Gengping Xiaoyan pada akhirnya kembali mengeluarkan token giyok tersebut dan memandang ke arah Gengping Xiaoyan lanjut berkata apakah saudara Gengping menginginkan kunci ini juga Kata-kata Xiaoyan ini tiba-tiba segera membuat Gengping sedikit gemetar Ia terkejut dengan tetapan rumit di matanya Pada akhirnya Gengping menekan perasaannya dan berkata apakah saudara Xiaoyan pada saat ini bercanda Bagaimana mungkin Gengping memiliki syarat untuk bisa mendapatkan kunci tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Gengping Pada akhirnya Xiaoyan kembali memasukkan token giyok tersebut ke dalam cincin penyimpanan Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini menyebar di langit dan terdengar di telinga semua orang Suara tersebut berkata bahwa masih ada 30 hari lagi sampai akhir dari tanah warisan Semua tim harus bergegas ke piringan pusat dan jika tidak mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki ilusi terakhir Semua tim yang berada di sekitar pada akhirnya saling memandang mendengar apa yang baru saja disampaikan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata kepada semua orang bahwa waktunya benar-benar hampir habis Mereka harus segera memasuki bagian tengah dan sudah waktunya bagi mereka untuk segera pergi Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengabaikan mata berapi-api yang berada di sekitarnya Setelah menentukan arah Xiaoyan pada akhirnya perlahan berbalik memimpin tim fearless dan yang lainnya untuk segera terbang langsung ke kejauhan Di domain pedang lucuan dan Suze pada saat ini hanya bisa menatap ke arah tim fearless yang pergi Mereka menggertakkan gigi dan mengepalkan kelima jari mereka dan wajah dari Suze pada saat ini menjadi semakin muram Sementara itu di sisi lain kembali ke Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini tidak terlalu terburu-buru Xiaoyan masih memiliki banyak waktu dan mereka pada saat ini di perjalanan bertemu juga dengan beberapa tim Tetapi ketika tim-tim ini mengenali bahwa mereka adalah tim fearless Tim-tim ini benar-benar terkejut dan melarikan diri menjauh dari kelompok Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan dan yang lainnya tidak mengalami kecelakaan apapun selama perjalanan Di dalam perjalanan ini hanya ada sekelompok binatang buas yang menyerang kelompok Xiaoyan pada saat malam hari Tetapi meskipun begitu binatang buas ini pada akhirnya dijadikan bahan perlajaran untuk berlatih bagi kelompok Xiaoyan Waktu pada akhirnya berlalu dengan cepat dan 10 hari pada saat ini berlalu dalam sekejap Sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini terus melintas dan semua orang menuju ke tempat yang sama yaitu piringan pusat Dari kejauhan pada saat ini terlihat sebuah piringan besar yang tergantung di udara Luas dari piringan tersebut sekitar puluhan ribu meter dan jumlah orang yang dapat ditampungnya pada saat ini sangat banyak Semua tim berkegas ke pusat piringan ini begitu juga dengan Xiaoyan dan yang lainnya Melihat banyak sosok yang pada saat ini berterbangan Xiaoyan menyadari bahwa akan ada pertempuran dasyat di akhir dari ilusi Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini melihat di kejauhan ada sesosok tubuh yang berdiri di udara Xiaoyan mengerutkan kening karena sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Jiangya dari aliansi Doshan Jiangya pada saat ini terlihat berlumuran darah dengan token di tangannya Di bawah dari kelompok aliansi Doshan juga pada saat ini banyak mayat yang berserakan dan tentu saja mereka telah dibantai oleh aliansi Doshan Tampaknya aliansi Doshan mendapatkan kunci ini setelah merampasnya dari tim lain Setelah mendapatkan giyok ini ekspresi bahagia benar-benar terpancar dari wajah Jiangya Dengan aura yang pada saat ini sangat mendominasi Jiangya menatap ke arah piringan pusat yang terletak tepat di atas pelat tengah Luas lempeng tengah ini tidak besar dan letaknya pada saat ini berada di tengah danau Dapat dikatakan bahwa tempat ini seperti pulau dan di sekitar pulau ini beberapa burung dan binatang terbang dari waktu ke waktu Namun setelah memasuki kabut hitam mereka benar-benar langsung menghilang seolah-olah pulau tersebut diselimuti oleh aura kematian Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah tempat tersebut dan Xiaoyan telah mendengar berita tentang pulau ini Xiaoyan menyadari bahwa ini disebut dengan pulau orang mati dan pulau ini dipindahkan dari dunia bawah Kabut hitam di dalamnya semuanya diubah oleh kebencian dari jiwa-jiwa yang telah lama mati Terlebih lagi untuk memasuki pulau ini mereka benar-benar harus melewati gerbang yang disebut dengan gerbang kematian Hanya mereka yang memiliki kunci rahasia yang dapat memasuki pulau kematian ini Selain itu Xiaoyan juga mendengar bahwa banyak tim yang telah memasuki pulau kematian ini Tetapi ketika mereka keluar mereka semua benar-benar telah menderita banyak korban jiwa Ada pun mengenai yang disebut warisan teratas di antara mereka tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkannya Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini juga bisa merasakan bahwa aura dari token giyok ini memancarkan fluktuasi Dengan fluktuasi ini Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa tiga token giyok juga telah hadir Xiaoyan bisa merasakan arah dari token giyok ini berasal dan Xiaoyan mengerutkan kening Xiaoyan segera merasakan arah di mana fluktuasi tersebut dan Xiaoyan menyadari bahwa token giyok pertama ini telah didapatkan oleh dunia spiritual Setelah itu Xiaoyan kembali merasakan kekuatan lainnya Xiaoyan segera menyadari bahwa token kedua pada saat ini telah berada di tangan dari tim alam dewa darah Tentu saja Xiaoyan juga telah mengetahui bahwa token ketiga pada saat ini berada di tangan Jiangya dari aliansi Doshian Pada akhirnya semua orang yang memiliki kunci pada saat ini saling merasakan fluktuasi satu sama lain dan memandang ke arah masing-masing Jiangya di kejauhan juga pada akhirnya segera bergumam Sepertinya pemilik kunci keempat juga pada saat ini telah muncul Jiangya menyipitkan sedikit matanya dan memancarkan rasa membunuh yang sangat kuat Tekanan dari Jiangya ini juga dapat dirasakan oleh semua tim yang hadir Pada akhirnya mereka menetap ke arah kelompok dari aliansi Doshian dan mereka menyadari bahwa kelompok dari aliansi Doshian ini sedang menetap tajam ke arah tim Fearless Banyak perbincangan dari tim yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera tersebar di sekitar Perhatian semua orang pada saat ini segera teralih ke tim Fearless yang menduduki posisi pertama dan mengalahkan aliansi Doshian Banyak perbincangan di antara tim yang pada saat ini benar-benar mengagumi Xiaoyan Tentu saja perkataan mereka pada saat ini terdengar di telinga Jiangya yang membuat Jiangya merasa sangat marah Namun Jiangya pada saat ini tersenyum ketika Jiangya memperhatikan kelompok Xiaoyan Setelah merasakan aura dari Xiaoyan, tatapan menghina pada saat ini benar-benar segera melonjak Tawa dari Jiangya pada akhirnya keluar dan ia segera berkata kepada tim Fearless Jiangya berkata bahwa semuanya seperti yang diharapkan Tim Fearless pada saat ini telah meningkat dan telah terkenal dan ia telah menunggu kedatangan dari tim Fearless Setelah selesai berbicara pada saat ini kekuatan tekanan yang tak terlihat segera melonjak dari Tubuh Jiangya Diskusi dari semua orang juga pada saat ini tiba-tiba berhenti dan semua orang memandang ke arah Jiangya dengan kaget Rancang yang berada di belakang Xiaoyan juga pada saat ini merasakan momentum dari Jiangya Rancang sedikit mengerutkan kening dan berkata sungguh ini adalah momentum yang sangat kuat Rancang benar-benar tidak menyangka bahwa Jiangya setidaknya telah mencapai level dari dosian bintang tujuh Sementara itu di sisi lain pada saat ini serigala darah dan bincang juga menatap ke arah aliansi dosian Pada saat ini fluktuasi di tubuh mereka juga sangat kuat Wajah serigala darah bahkan menunjukkan ekspresi bangga dan ia pada saat ini seolah-olah telah terlahir kembali Tampaknya orang-orang dari alam dewa darah telah memasuki tanah warisan mereka Tim dari alam dewa darah juga telah berkembang pesat dan telah memperoleh banyak manfaat dari tanah warisan Serigala darah pada saat ini menggertakan gigi dan merasa sangat marah ketika menadari kehadiran dari Xiaoyan Serigala darah pada akhirnya segera berkata kepada Bin Chan bahwa saudari Bin Chan harus membalaskan dendam dari serigala darah kali ini Mendengar hal tersebut Bin Chan pada saat ini hanya terdiam Bin Chan secara alami tidak membenci tim Fearless seperti serigala darah Sebaliknya Bin Chan justru lebih berhati-hati terhadap tim Fearless Bin Chan benar-benar tidak pernah ingin memiliki konflik langsung dengan tim Fearless Melihat Bin Chan yang terdiam pada akhirnya serigala darah kembali mulai berbicara Serigala darah berkata bahwa saudari Bin Chan telah mencapai puncak dosian bintang enam Saudari Bin Chan hanya selangkah lagi untuk mencapai bintang tujuh dosian Serigala darah juga berada di puncak dosian bintang empat dan jika mereka ingin menghancurkan tim Fearless Mereka pada saat ini telah memiliki kekuatan yang cukup Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh serigala darah Mata cantik dari Bin Chan pada saat ini melirik ke arah Jiang ya Bin Chan berpikir jika mereka mengambil inisiatif sekarang untuk membalaskan dendam Maka hal tersebut adalah langkah yang bodoh yang akan mereka ambil Bin Chan pada akhirnya segera berkata kepada serigala darah bahwa kebencian selalu merupakan hal yang buruk Jika serigala darah tidak bisa melepaskannya cepat atau lambat serigala darah benar-benar akan mati karena apa yang ia sebut kebencian Jiang ya dari aliansi dosian tidak akan membiarkan kelompok dari tim Fearless ini pergi Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak perlu terlalu terburu-buru Terlebih lagi jangan lupakan tujuan kedatangan mereka kali ini Mereka pada saat ini benar-benar jangan bertindak gegabah karena kelompok Xiaoyan ini jelas bukanlah sekelompok orang yang sederhana Mendengar hal tersebut serigala darah pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain mata Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah sekeliling setelah menatap tajam ke arah Jiang ya Ketika kedua mata bertabrakan keduanya pada saat ini masih terlihat tenang Bersamaan dengan hal tersebut juga pada saat ini sekelompok orang segera keluar dari kerumunan Mereka semua memiliki rambut putih keperakan dan mata mereka juga semua berwarna putih Semua orang dari kelompok ini memiliki dua tanduk kecil di dahi masing-masing Tim ini ternyata adalah tim dari alam spiritual yang telah ditemui Xiaoyan saat tes di aula Suzaku Lingfei yang tampak sedikit ke kanak-kanakan pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan bersama dengan Feng Chan Pada akhirnya ketika sampai di hadapan tim Fearless Keduanya pada saat ini segera menangkupkan tangan masing-masing Lingfei buru-buru tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan Sepertinya ini adalah teman lama mereka Xiaoyan pun seketika memandang ke arah Lingfei dan yang lainnya sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini juga tersenyum Xiaoyan menyadari bahwa mereka juga pada saat ini memiliki kunci rahasia di tangan mereka Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata sepertinya ini adalah teman baik mereka Keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Feng Chan segera mengubah topik pembicaraan Feng Chan tanpa basa-basi segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka pada saat ini harus membahas bagaimana cara memasuki pulau mati ini terlebih dahulu Xiaoyan pun seketika mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Feng Chan Namun Xiaoyan juga pada saat ini menyadari sesuatu setelah mendengar Feng Chan berbicara Xiaoyan berpikir sepertinya memasuki pulau kematian ini tidak sesederhana dengan hanya memiliki kunci Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah ada yang istimewa memasuki pulau kematian ini Feng Chan pun segera mengangguk sebelum akhirnya membuka telapak tangannya dan mengeluarkan kunci rahasia Feng Chan lanjut menjelaskan bahwa pulau kematian dikelilingi oleh kabut hitam beracun Jika mereka ingin masuk mereka harus berjalan melalui sebuah pintu dan pintu ini membutuhkan empat kunci rahasia Pintu tersebut hanya bisa dibuka ketika kuncinya digabungkan menjadi satu Tetapi sekarang tampaknya kedua tim di sebelah Xiaoyan itu benar-benar tidak terlalu bersahabat dengan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kelapanya dan menatap ke arah dua rival abadinya Kedua tim ini adalah kedua pemilik kunci lainnya yakni aliansi dosian dan alam dewa darah Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan Feng Chan ini sangat sederhana Untuk memasuki pulau kematian ini hanya dibutuhkan empat kunci yang perlu dikumpulkan menjadi satu Mata indah Feng Chan juga pada saat ini menatap ke arah tim dewa darah dan tim aliansi dosian Feng Chan pada akhirnya segera berkata kepada kedua tim tersebut bahwa ia tidak tahu apa peserturuan diantara mereka semua Tetapi pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu lagi Jika mereka masih ingin memperbutkan dendam satu sama lain maka pulau kematian ini benar-benar tidak ditakdirkan untuk mereka semua Feng Chan dari alam spiritual tidak memiliki keluhan dengan mereka semua Jika mereka semua percaya kepada Feng Chan maka kunci tersebut bisa diserahkan kepada Feng Chan Setelah itu Feng Chan akan membukakan pintu bagi mereka semua untuk segera masuk Mendengar hal tersebut pada saat ini Bin Chan sedikit mengerutkan kening sepertinya tidak menginginkan hal tersebut Melihat ekspresi dari Bin Chan ini pada akhirnya Feng Chan segera berkata agar semua orang jangan khawatir Setelah membuka pintu ini Feng Chan akan segera mengembalikan kunci mereka masing-masing Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini dengan dominan segera melemparkan kunci rahasia ini langsung ke Lingfei Setelah itu Xiao Yan menatap ke arah serigala darah dan Ji Yang Ya Ada ekspresi mendominasi yang kuat di alis Xiao Yan seolah-olah Xiao Yan berkata bahkan Xiao Yan tanpa kuncinya masih bisa bertahan Pada akhirnya setelah Xiao Yan melemparkan kunci tersebut Ji Yang Ya juga melambaikan tangannya dan segera melemparkan kunci miliknya Hal itu bukan karena Ji Yang Ya mempercayai kelompok dari Feng Chan Tetapi apa yang dikatakan oleh Feng Chan ini memang benar Mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan mereka tidak boleh menunda lagi Waktu yang tersisa hanya 20 hari lagi sampai berakhirnya tanah warisan kedua dan ini benar-benar cukup mepet Sementara itu di sisi lain pada akhirnya pada saat ini Bing Chan memandang ke arah Ji Yang Ya sebelum akhirnya mengeluarkan kunci rahasia miliknya Pada saat ini ia tidak memiliki alasan untuk mengatakan tidak dan segera melemparkan kunci tersebut Feng Chan pada akhirnya mendapatkan semua kunci dan tersenyum dan berkata bahwa ini sangat bagus Mereka harus segera pergi dan mencari tahu warisan seperti apa yang dimiliki oleh pulau mati ini Setelah mengatakan hal tersebut pada akhirnya Feng Chan dan Ling Fei segera memimpin tim spiritual untuk segera bergegas Mereka langsung melesat ke arah piringan pusat dan menyapu menuju pulau mati di bawah Segera setelah itu tim Dewa Darah juga mengikuti dari dekat dengan dipimpin oleh Bing Chan dan Serigala Darah Pada saat ini Serigala Darah menatap tajam ke arah Xiaoyan dengan gejam Hal yang sama juga dilakukan oleh Jiangya yang tatapannya benar-benar terlihat sangat dingin ketika menatap ke arah Xiaoyan Tatapan Jiangya ini seolah-olah ia ingin mencabik-cabik Xiaoyan dalam satu gerakan Sementara itu wajah Xiaoyan pada saat ini masih tanpa ekspresi dan Xiaoyan secara alami menyadari bahwa permusuhan dari kedua tim ini tidak bisa terhindarkan Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya mereka ditakdirkan untuk melakukan pertempuran hidup dan mati dengan kedua tim di pulau mati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.